Intro Ya secara tim ya, saya udah memulai mereka untuk mempersiapkan diri Hari ini kami latihan apa yang akan kami pakai Dan kami udah latihan mungkin yang menyerang dulu Mungkin besok kita bertahan yang digormi Jadi secara keseluruhan saya lihat anak-anak punya gairah Alhamdulillah kita bisa memenangkan pertandingan itu, menaikkan moral dia Setelah pasca dia kekalahan itu Alhamdulillah kami seluruh manajemen, pengurus Bagaimana menaikkan moralnya yang paling penting Alhamdulillah pada penampilan waktu rembang itu Anak-anak memang luar biasa, dia menekan sepanjang pertandingan Ada pemain kita yang sederhana? Saya lihat si Ilton kemarin waktu itu kena Dia paksanya, kayaknya Ilton sama si Saiful yang belum bisa Setelah itu Finkiru satu yang belum bisa dia main Dia mentalnya belum siap untuk main Mungkin kenapa? Masalah, ya mungkin kesiapan dia belum apa Karena kemarin dia pulang, istrinya kan melahirkan Jadi dia lama tidak latihan, jadi kondisinya bukan secara mental dia belum siap Dia kan juga pernah melakukan uji tanding dengan kesiapan Bagaimana memiliki pengalaman itu? Saya lihat dia perkembangan, dia berubah Sistem dia berubah, sekarang saya lihat dia menjadi 352 dia kalau main Jadi kalau biasanya dia kalau dia kalah baru dia bisa 343 Jadi itu yang harus kita sepadai Saya rasa itu yang Dan kemarin waktu dia kesini si Egi Mardiansa ya Tidak ada, sekarang dia ada Itu yang jadi juga catatan buat kita Jadi Mandacini sudah terlihat? Sudah Alhamdulillah Mandacini Dia sudah tiga minggu tidak latihan Ya tentu secara apa, tentu kita memberi dia dulu apa Sosialisasi dan kembalian kondisi fisiknya, tasnya, mental bermainnya Itu kita lihat dulu, kita lihat dalam dua hari ini Kita dengan kondisi kemain saat ini, kita yakin di kepoin? Ya, kita harus di kandang ini bagaimanapun kalau kita mau lolos Kita tidak harus hilang Kita draw pun tidak boleh